Banyak sembilan orang meninggal dunia setelah menjalankan tugas penghitungan suara di pemilu 2024 di Jawa Barat. Sembilan orang tersebut meninggal karena sakit akibat kelelahan mengawal pemilu. Pasca pemilu, sembilan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal. Dan diantaranya enam orang petugas KPPS, satu orang anggota PPS, dan dua orang saksi partai. Dari total tersebut, empat diantaranya berasal dari Bogor, dua dari Kabupaten Tasik Malaya, dua orang dari Sukabumi, dan satu orang dari Kota Bandung. Para petugas yang meninggal tersebut diduga kelelahan hingga meninggal dunia. Rata-rata anggota KPPS yang meninggal dunia memiliki penyakit bawaan. Jadi pertama kami memberkati Pulau Jawa Barat, penyampaikan di pikiran mendalam atas berpulangnya. Para petugas pada saat pilihan umum, ada sembilan totalnya, yaitu enam KPPS, satu KPPS, dan dua orang saksi. Enggak-enggak ada beberapa, ada yang serangan jantung, ada riwayat sakit dada, ada juga riwayat sakit jantung sih. Ada juga yang diabetes, ada penyakit ya, tapi ada yang stroke juga. Jadi intinya, ya kami berkecita dan sebetulnya tidak manggap sih dengan adanya kerjasama dengan puskesmas dan sebagainya. Tapi kan, ya takdir. Terima kasih telah menonton!